Pemerintah resmi mengganti nama Jalan Tolayang Jakarta Cikampek menjadi Jalan Layang MBZ atau Jalan Layang Mohamed Bin Zayed. Peresmian dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Pengubahan nama Jalan Layang ini didasari atas keputusan Menteri PUPR nomor 417 tahun 2021 yang diteken per tanggal 8 April 2021. Perubahan nama Jalan Tolayang Jakarta Cikampek diharapkan menjadi tonggak peningkatan hubungan kerjasama diplomatik antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. MBZ sendiri merupakan pangeran mahkota Abu Dhabi yang berkuasa di Uni Emirat Arab. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait Jalan Tolayang Jakarta Cikampek yang berganti nama, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dan jurukamera Nova Maulana serta pilot drone Yusuf Fajar dari Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Amanda, ini apa alasannya kemudian Jalan Tolayang Jakarta Cikampek diubah namanya menjadi Jalan Tolayang Jakarta Cikampek atau Muhammad Bin Zayed? Jadi alasan utama dari pemerintah sendiri merupakan dari hasil misi kerjasama ataupun misi balas budi dan memberi penghormatan kepada pemerintah Uni Emirat Arab karena telah menempatkan ataupun mencantumkan nama Presiden Joko Widodo ke dalam salah satu jalan strategisnya. Dan bahkan MBZ sendiri ini memiliki peranan penting dalam investasi dana sebesar 144 triliun rupiah yang masuk ke dalam dana Indonesia Investment Authority. Bahkan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dan juga memandatkan kepada Menteri Pratikno untuk meresmikan secara langsung yang didampingi pula oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dihadiri pula oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan juga Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia juga hadir pada pagi hari tadi. Dan bahkan untuk saat ini akses menuju jalan layang kalau Jakarta Kempek kembali dibuka ataupun pengendara bisa kembali mengasih jalan tersebut setelah sebelumnya ditutup tepatnya pada kilometer 10A Jansien Cikunir pada pukul 5 pagi tadi sampai pukul 10 waktu Indonesia Pagian Barat. Bahkan tadi Mesejnet sendiri juga telah memberikan keterangannya kepada awak media, Daudi, dan juga menceritakan hubungan bilatelar antara kedua negara tersebut yang sudah terjalin dari tahun 1976 atau kurang lebih 45 tahun. Ia pun berharap juga untuk hubungan bilatelar ini terus dilaksanakan ataupun terus dilangsungkan terutama dalam penarikan investasi dana. Berikut kita simak bersama penyataan dari Mesejnet Pak Nikno terkait dengan peresmian jalan tol MBZ pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya Menteri Sekretaris Negara dan Pak Basuki Menteri PUPR diperintah oleh Bapak Presiden untuk merespikan perubahan nama jalan layang sepanjang 36 kilometer lebih ini dan ini merupakan jalan layang terpanjang di Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Uni Emirat Amrat sudah berlangsung lebih dari 45 tahun, tepatnya sejak tahun 1976 dan hubungan antara dua negara, antara dua bangsa ini semakin lama semakin akrab baik itu di bidang sosial dan kebudayaan maupun di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, investasi dari Uni Emirat Arab merupakan salah satu investasi terbesar di Indonesia baik itu untuk pembangunan infrastruktur maupun dukungan terakhir dalam volume yang besar kepada Indonesia Investment Authority. Jadi lembaga sovereign wealth fund Indonesia yang dibentuk beberapa waktu yang lalu. Ya Dodi, pada kesempatan yang sebelumnya, Direktur Utama dari Jasa Marga juga telah menyampaikan bahwa untuk perubahan dari nama tersebut merupakan mandat resmi langsung dari Sekretariat Republik Indonesia dan bahkan untuk Jasa Marga sendiri merupakan pengelola jalan tol akan terus mendukung program-program pemerintah. Saat ini Dodi bisa saya gambarkan situasinya di tol layang Jakarta Cikampek terpantau memang arusau lintas ramai lancar, tidak ada penumpukan volume kendaraan untuk tadi pagi pun juga sudah disiagakan pihak kepolisian yang juga berbiasa dengan pihak Jasa Marga untuk mengurai kepadatan. Dodi? Iya Amanda, tadi Anda sempat menyebutkan ketika acara berlangsung maka jalan tolnya ditutup. Nah bagaimana kondisinya sekarang? Dodi, untuk penutupan dari jalan layang tol Jakarta Cikampek memang diberlakukan di dua jalur namun pada akses masuknya saja, ini berarti tidak secara keseluruhan tol layang Jakarta Cikampek ditutup. Bahkan masyarakat bisa mengakses khususnya dari arah jor ataupun menggunakan tol bawah ataupun tol lama dan sementara itu tutup arusau lintas di tol layang Jakarta Cikampek arah timur atau parawang menuju ke kilometer 47B juga tidak dilakukan pergantian ataupun arusau lintas ini tidak ditutup begitu jadi masyarakat tetap bisa mengakses di jalur-jalur tersebut. Untuk itu jalan yang merupakan tol layang Jakarta Cikampek ini memang resmikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 12 Desember 2019 yang lalu untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Bahkan tol layang ini juga merupakan tol terpanjang dan merupakan tol bertingkat atau yang disebut sebagai Double Decker Motorway yang pertama di Indonesia karena dibangun di atas jalan tol Jakarta Cikampek. Jadi kalau untuk konstruksinya sendiri dibangun oleh PT Waskita Karya yang bekerjasama oleh Asket Indonosa dengan menggunakan KSO ataupun skema kerjasama operasi. Untuk saat ini kondisi arusau lintas juga terpantau ramai lancar. Bahkan tadi pagi juga tidak ada kepadatan yang terjadi karena sudah disiagakan petugas kepolisian bekerjasama dari pihak jasa marga. Untuk nilai investasi sendiri pembangunan dari tol layang Jakarta Cikampek mengelang biaya hingga 16,2 triliun rupiah. Sementara demikian Dori, kembalikan adil studio. Iya, berarti sekarang kalau kita ingin menginformasikan jalan atau destinasi atau akses begitu bukan lagi jalan tol Japek ya tapi kemudian sudah berubah namanya menjadi jalan tol MPZ. Terima kasih Putri Amandra dan Juru Kamera Nova Maulana serta Palet Drone Yusuf Ajar dari Cikunir, Bekasi, Jawa Barat.